Putar balik Oke, jadi setelah perjalanan dari Indonesia, kita ke Manila, Transay, terus sampai juga di Jepang Kita sekarang di Jepang, kita tuh udah deket di Shibuya Tower Kita nunggu satu orang tuh di belakang, dia ketinggalan dari pasukan tuh Pasukan teman-teman yang lain, jadi sekarang kita udah ada di Jepang, di Shibuya Tower Tuh, cantik-cantik ceweknya, der, tuh, sepilih gitu Jadi Jepang kayak gini, der, tuh Ini kita tersesat di Jepang, mau ngapain, mas? Kita mau cari angkeringan di sini Angkeringan, bukannya kita mau sepil ciwi-ciwi gitu Oke Jadi kita mungkin, kita mau lihat dunia otomotif di Jepang, der, kita Karena di Indonesia banyak, dan pusat itu di Jepang Jadi kita nggak sendiri, ada dari Garis Idriff juga di sana Ternyata Jepang itu sangat tertib, der Tuh, nggak semua orang bisa bawa mobil Motor, pokoknya tuh peraturannya ketat banget, der, di sini Yaudah Mau kita kasih sinematik dulu nggak nih, di kota Jepang? Dan kalian komen aja di bawah, karena kita ada satu minggu di Jepang Enaknya tuh ngapain aja ya Oke, kita kasih musik-musik dulu Oke Ini kita di perempatan Klaten ya Hehehe 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 Jepang emang rame banget, der, kayak gini Bingung nih, ngapain nih Hehehe 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 Pasti pernah lihat perempatan ini tuh ada di mana Nih, kita sekarang udah jalan di sini nih Hehehe Hehehe Rame banget ya Kita mau kemana ngap? Jilacap Jilacap? Jilacap? Ngapak ya ngap? Kita mau mengamankan diri dulu kita, karena belum tau mau kemana ya Kita nunggu yang lain, takutnya nyasar Karena sini rame banget ya, kita belum tau kemana Oke Halo, der Halo, der Jadi kita sampai di Shibuya Tower Eh, Shibuya Tower Mungkin dia tuh di sini Tuh, der Tuh Tuh Jadi tuh harusnya kita tuh naik ke atas Tapi karena di sana penuh Jadi kita review perempatan Kalian kalau lihat nih, dia perempatan rame banget, der Tuh Jadi, ini perempatan yang viral Kalian pasti tau lah, kalo Di Youtube-Youtube konten apapun itu Perempatan ini tuh di dunia itu viral, der Karena apa? Karena padat penduduk Nanti nih, bentar lagi Bentar lagi kita bakal review orang-orangnya pada lewat nih Bentar ya, kita tungguin aja dulu Sambar kita lihat-lihat mobil-mobilnya nih Tuh, kayak Karimun, der Tapi bukan Karimun Terus, itu mobil Subaru Eh, ya itu di Subaru, itu yang betul Tuh, Carrera Carrera S Ternyata di Jepang Jepang gak sepanas yang kita pikir, der Tapi kalo malem emang dingin banget Jadi kita nunggu perempatannya nih orang-orang lewat nih Yang ngantri, kalian lihat ya Dari sana Terus dari sana Terus dari sana Dari sana Nah, nih mereka udah lewat nih, der Nih, kita kasih tau perempatannya nih Dushan, rame banget, John Wow Padat merayak Ini gedung tinggi-tinggi amat ya Ini kita nanti bisa pergi ke tempat destinasi lain Mungkin karena kita tuh, hari ini kita Ada empat spot yang harus kita kunjungi Pertama itu kita ke Sibuya Tower Tapi kita tuh gak bisa ke atas Karena di atas tuh udah full Jadi kita review-review di bawahnya aja di sini ya Oke Habis ini mungkin kita mau makan-makan dulu Atau apa Baru kita lanjut Halo, balik lagi nih Jadi, destinasi selanjutnya setelah kita dari Mas, kita dari tadi, dari mana tadi mas kita? Dari Sibuya Dari Sibuya kita ke destinasi otomotif yang kedua Sekarang di mana? Ini jalan Beluba Ini gak tau jalan mana ya Jadi, kalo kata-kata orang sini Ini tempat buat beli-beli outfit sepatu, sandal, outfit yang lain Fashion ya mas ya? It's fashionable Ini pasupannya tuh 1,2,3,4,5,6,7 Padat merayak Tuh Tuh Dari situ Tepatnya tuh kalo di Jebang tertip banget dir Indomartnya Jebang Sudah mau klik kopi dulu Lalu neneknya Trimowa Apa ini? Hmm Sudah kita tungguin Sampai kita sampai di destinasi selanjutnya dir Disini rame banget Oke Oke, jadi destinasi kedua kita ada di Liberty Walk Liberty Walk Di Tokyo Ngap, ngapain ngap? Kita langsung masuk aja Ini store-nya Liberty Walk Ada mainan-mainan kecilnya dari Liberty Walk Harganya lumayan dir Mas, kita beli apa mas disini mas? Gue mau beli baju Gue udah nyiapin Banyak Mau beli baju Boleh Mungkin kita beli baju Ini lagunya Tokyo Drift sekali ya Mungkin dari sini nanti kita mau belanja-belanja dulu mungkin tipis-tipis Abis itu kita Ini kan store-nya LBWK Jadi kalau pink L-nya tuh beda lagi Sementara disini dulu ya Kita cek merchandise LBWK ya Nih, ini ada stiker-stiker Mungkin yang nanti ditata-tataan disini deh Harganya tuh Rp 8.000 Lanjut kemana kita ngap? Sekarang lagi di Liberty Walk Abis ini kemana nih kita nih? Rp 6.800 sekitar hampir Rp 700.000 Kita lanjut keluar dari Liberty Walk Nanti kita lanjut di luar di ada Ternyata LBWK tuh ada dua lantai Kita lihat lantai yang atas Karena lantai yang bawah tuh udah kita putar-putar Yalah kita lanjut kalau kita udah di keluar dari LBWK aja ya Oke, itu sana nih Halo, jadi setelah kita dari LBWK Kita sampai ke kampung ini nomor Kampung Wibu Akiboro Akiboro Apa namanya Akiboro? Akibara Akiboro Oke Gimana Dan? Kita udah sampai sini Dan? Apa kita akan menjadi Wibu? Lihat Berat Ayya, let's Ya, setelah Oh, sekarang merah Mobil Tahu Apa tuh? Mobil Tahu Mobil Tahu Mobil Tahu Sekarang Sekarang ditunggu disini nih Gak apa Disini, tekan tuh udah mobil Tahu Mas Oh Jadi Ini sekarang tuh jam berapa? Jam berapa sekarang Mas? Jam waktu lokal Itu para sing-up ada di depan semua tuh? Tengah 6 Sekarang setengah 6 Kalau di Indonesia setengah 4 mungkin? Iya setengah 4 Tengah 4 Tengah 4 Tidak 2 jam Tidak 2 jam Ini katanya sih tempatnya para Wibu deh Ada si Wibu kan? Ada si Wibu kan? Ada si Wibu kan? Ada si Wibu kan? Wibu kan? Wibu kan? Wibu kan? Kalau kalian lihat tuh mobilnya tuh sebenernya gak beda jauh sama Indo deh Biar kayak apalah gitu ya Gimana-mana posternya tuh Wibu Itu poster Wibu Itu poster Wibu Oke karena kita masih mau menyeberang kan? Wih, Civic FD Civic FD FD nya Jepang Sirenda Tunggu sampai kita menemukan tempat-tempat receh atau tempat yang lucu yang asik Kita langsung menungguin aja lah Den Oke Kita lanjut ya Nih kita sepil Wibu 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 Tuh satu lift Oh iya Oh iya Kita lihat orang-orang di sini ya Kita lihat orang-orang di sini ya Kita nyali dari dalam Hello Kitty Oke dari jadi disini tuh tempatnya mungkin agak private ya Jadi kalo Wibu-wibu ceweknya tuh di tag kamer tuh mukanya langsung menghilang kayak gini tuh Terus di beberapa spot di dalam-dalam tempatnya juga dia gak boleh nge-tag video Jadi tempat kita udah beda tempat nih Ini tempat paling Wibu nya Kita jalan dari sana ya Kita kasih lihat Ini beda perempatan ya Kita perempatan yang pertama Oh disini rumah mata Tuh lagunya lagu-lagu Wibu dir Tuh 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 Dalam tempat-tempat Komik atau ya Kart-kart anime gitu lah Tuh 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 kira-kira megatron masih banyak deh disini sebenernya gak cuma ini tuh bagian depan juga banyak tuh sampai atas waduh iklan apa itu jadi full emang ini tuh jadi daerah sini emang full banget di bu oh sana juga masih ada tuh jadi karena sini banyak banget kayak gitu lah kita masih ada spot terakhir untuk hari ini kita masih ada lah nanti kalau kita masih sempat kita ambilin tag di daerah sini apa namanya ya lupa juga oke lah nanti kalau enggak mungkin kita langsung udah pindah tempat ke destinasi berikutnya di jepang untuk hari ini tungguin aja ya jadi sekarang kita udah sampai di daekoku ya di daekoku ya daekoku parking area parking area ini tempatnya anak muda jepang ya kalau main mobil ya nih pertama tuh dari ini tuh mobil apa nih mobil apa nih Nissan R34 nih kalau di indonesia spek rare lah jadi mesir rame tuh dari sana 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 nanti kita puterin semua anak-anak ini oke ya tuh wuuu R34 Jon sabar kita main di kampungnya Jon ke Joni kita lanjut sambil jalan aja Jon oke jadi kita lanjut ke mobil selanjutnya jadi disini tuh ada mobil apa? kita sama translator kita ya disini tuh ada mobil apa nih? ini FC Rx7 Rx7 sebelum Rx7 jadi tuh Rx7 tuh punya kakak lain nih mobilnya nih ah gak nyangka dir akhirnya kita sampe sini tuh itu orang-orang itu orang-orang JDM ini Jepang langsung nih der tuh kita lihat mobilnya jadi untuk lampu-lampunya dia masih pop up sayang nih sayang nih kita harus lebih belajar jauh lagi der tentang mobil-mobil JDM jadi kita gak malu kalo kita main-main kesini tuh terus ada mobil-mobil gini tuh tadi ada ada Lamborghini der disini ada Fair Lady terus Miata bukan ya kalau salah koreksi ya der Miata ada 8686 itu Bentley atau apa itu yang hitam nih der jadi ini kampungnya JDM der tuh Subaru wuuuuh cakep der terus muterin lagi ke tempat-tempat yang lebih banyak mobil JDM di sekelilingnya lah karena kita lagi di pas ini tempatnya namanya apa mas? Daikoku Parking Area oke kita lanjut muter selanjutnya kita muter lagi disini tuh ada Selika kalo gak salah yang ini tuh Selika terus ada Evo mungkin Subaru ini kalo gak salah R oh ini ER nih kalo gak salah ER ya ER terus kita ini kan R ya tuh disitu ada lagi tuh kalau yang disitu tuh kira-kira apa ya der tapi dia pintu 2 mungkin R32 karena stop lamp belakangnya lumayan lah kita muter kemana nih der wah nah GTR nya nih kita lihat nih GTR nya nih selain GTR juga ada Subaru tuh kita muter kemana lagi nih wuish cakep der oh ini ER juga kalo gak salah ini der soalnya pintu 4 dia kalo ini oh Honda Honda Type R Civic atau apa ya kira-kira ya nah kita sambil muter-muter mungkin jadi tuh kalo orang Jepang tuh tongkrongannya tuh kayak gini der ini Jepang asli der ya Allah ada 86 juga kira-kira kita muter ke tempat berikutnya mungkin ya kita muter ke tempat berikutnya kita muter ke tempat berikutnya oke kita nih sama Mas Fawaz nih kita muter mau kemana dulu nih lihat nih banyak mobil JNM bingung ya kita akses dari pertama kita pandu ya yang pertama nih ada Subaru nih ini WRI atau apa nih kalau gak salah sih GDB sih GDB Impreza ya kalau gak salah ya apa apa terus ada apa nih sekarang nih ini apa ya 180 FX oh GDX ini FX sebelumnya Rx7 oh ini sebelumnya Rx7 yang ini ya FX oke Jepang punya nih sangar nih mobil nih abis itu nih Suzuki Swift bukan sih Suzuki Swift ya oke mau soal Inggris gak bisa biasa Inggris setelah itu terus ada yang lain ada temen-temen Jepang juga apa Rx7 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 pop up langsung anjay ini kita jalan kemana lagi Mas ini Mas 8 ya Rx8 oke sayang nih gelap Fair Lady oke oke setelah eh setelah kita jalan-jalan tuh ketemu sama temen-temen yang disana tuh temen-temen JDM tuh orang Jepang semua tapi kita gak ngerti kita lanjut ada Fair Lady lagi terus ada mobil-mobil keren ah bingung der kita di Jepang nih disarangnya nih anjir ini Subaru nih kayaknya sih eh ini antara NSC atau kakaknya si Rx7 Rx7 ini ASC apa kakaknya Rx7 iya banyak pokoknya lah der ada Civic eh Civic bener sih oke deh lanjut lagi kita cari mobil-mobil aneh disini oke selanjutnya kita lewat pasukan taksi biru tapi Jepang yaitu Subaru nih jadi ini ada Subaru WRI Impreza mungkin ya Mas iya semua tuh ada disini tuh Subaru tuh Impreza Impreza yang mana? ini semua Impreza oh Impreza semua ya ini yang agak lama Mas STI agak lama ini mungkin yang fast lift ya Mas iya ini Winnie B juga waduh ini nih ini yang rare-rare nih agak aneh ini sampe bingung dia disini kita tuh mau review yang mana jadinya kita show aja lah yang kalian minta nih mobil-mobil GDN terus kita kemana nih? muter kemana lagi nih? muter kebelakang boleh? boleh kita kebelakang lewat situ Mas jadi agak bingung nih lewat situ oke 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 ada EVO ada EVO ini lancer atau EVO Mas? EVO EVO disini tuh gak ada lancer ya BTW ya terus ada 86 seperti biasa 86 tuh kalo di indol tuh kayak jazz mungkin kita lanjut lagi ini ya garasi drift ini garasi drift siapa ya? kok disini dia? kok disini dia? tuh kita muter-muter lagi wah jadi tuh banyak Der disini Der jepang punya gantian shooting gantian shooting sekarang Mas Iko dia lagi shooting kita muter-muter lagi ada VW juga disini Eropa nih golf mungkin tuh tuh cepet-cepet ya wah ini pokoknya tuh dari rentekan sini wah ini pokoknya tuh dari rentekan sini kebetulan jeder-jeder siapa ya nah ini pasukan temen-temennya si Mas Fawas tadi tuh ah bingung nih kemana nih kita muter kemana lagi ya Der kita bingung sisa bis-bis semua R tuh banyak banget disini Der atau R itu ya R32 mungkin terlalu banyak ya mobil yang apa yang mau kita review ya pokoknya kita show-show aja dulu kalian tuh maunya apa bingung nih ya Allah andai Jepang tuh deket sama Jawa Tengah ya tiap hari kita main begini tuh jadi jalan di Jepang tuh enak posisinya tuh dia melingkar begini jatuhnya di tengah-tengah sini anak-anak JDM tuh pada punggul tuh dateng lagi makin lama makin malam makin rame Der kita lanjut lagi kalo mau muter ya oke kita tutup kali ini eh nggak di yaudah kita lanjut lagi deh tuh mobil apa tuh yang lewat gue ada Evo terus nggak kalah juga ada Eropa disini Der Eropanya seri di Jepang bingung Der jadi tuh di Jepang tuh agak aneh kalo mobil lokal-lokalnya tuh dia setir kanan tapi kalo mobil Eropa tuh setir kiri ada nggak semua itu tapi ada beberapa Der makanya tuh agak bingung juga ya kenapa seperti itu ya kita lihat si Eropa parkir Eropa atau Jepang ya suaranya ngerjasemin Jepang suaranya ngerjasemin Jepang dia topelengnya udah kopeleng racing udah bunyi kering 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 denger nggak Der mobil apa lagi tuh? air gasem aja mungkin ternyata dia parkirnya presisi bingung dir, kita review apa ya mobil standar juga ada tapi dia kayak harimun tuh tapi mobil cewek kalah kita kita lanjut aja lagi ya oke, jadi kita lanjutin lagi nih kita udah berada di bagian ujungnya kita tuh tadi disana sekarang kita sama Mas Fawas tuh udah disini tapi disini tuh sisa campuran mobil sama standar lah ya tuh Civic FD lagi tapi emang di Jepang tuh dia disiplin banget sampah-sampah tuh walaupun ini anak muda semua tuh sampah tuh gak ada masih banyak mobil tapi rata-rata tuh disini tuh anak muda lebih suka Toyota sama Nissan sih deh kayak Subaru tuh masih bisa dihitung kita lanjut nanti lagi ya kita tutup nih